Langsung saja, yang pertama terkait dengan PDN. Produk dalam kategori PDN ini apakah murni diproduksi dalam negeri dengan bahan baku yang diperoleh dari dalam negeri ataukah produk impor dengan TKDN tertentu juga bisa dikategorikan sebagai PDN. Kedua, terkait kematangan unit kerja pengadaan barang janjasa, rata-rata 30 persen Kementerian Lembaga dan Pemda belum proaktif menurut data yang tadi sampaikan. Dan baru sekitar 133 Kementerian Lembaga, Pemda yang memiliki tata kelola baik. Apakah ini terjadi karena kekurangan posisi jabatan fungsional PBJ? Selanjutnya, apakah ada restriksi untuk perubahan deskripsi barang yang dijual? beserta harganya untuk mencegah pemufakatan antara PPK dengan vendor? Sebelum tayang harganya mahal, habis tayang murah. Apakah ada restriksi? Boleh enggak merubah-merubah itu kapan waktu? Harusnya menurut saya harusnya ada ya. Kemudian, selanjutnya, seperti apa mekanisme pengaduan permasalahan terkait pengadaan? Apakah ada aplikasi portal khusus bagi pengaduan? Kemudian, pimpinan saya pikir ini perlu ada rapat lanjutan terkait SPSE. Karena ini penting dan bahannya cuma satu lembar tadi. Dan yang terakhir, saya pikir LKPP ini bisa berperan dalam membantu pencapaian target-target ekonomi pemerintah. Karena multiplier effects belanja lokal ini luar biasa. Makanya, mudah-mudahan bisa maksimal ke depannya. Demikian saja, singkat. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.